Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkat saja untuk pertanyaan mungkin tentang mengenai hukum orang dalam kondisi berhadap, itu dia memotong kuku, rambut, dalam kondisi dia sudah berhadap, yang laki-laki mungkin belum sempat mandi gitu, dia membuang kuku, bagi seseorang yang dalam keadaan hadas besar, kemudian dia memotong rambut dan memotong kuku, hukumnya tidak haram, dan kalaupun mandi kukunya tidak usah dibawa, biarkan dibuang saja, cuma ulama mengatakan sunnah karena ada riwayat, dan riwayat ini dikatakan oleh para ahli hadis, riwayat lemah, tapi ahli fikih berhati-hati, maka kalau potong rambut kalau bisa jangan pas kalau bisa, bukan harus ya, jangan berubah omongan ini, kalau bisa kalau potong rambut jangan pas had, tapi suami saya menginginkan sekarang, ya sudah ikuti suamimu potong saja, jadi fleksibel jangan suami, salah paham, kata buyang gak boleh, awas jangan salah ngomong, ya suaminya mungkin ya saat ini pengen lihat rambutnya agak pendek dikit, boleh lah, atau disitu, jadi potong rambut, potong kuku sebaiknya dihindari jangan waktu hadas, kalau harus waktu hadas bukan haram, ulama mengatakan makroh sebaiknya dihindari, kalau sudah dipotong tidak wajib dimandikan itu kuku, ya dibuang saja, kalau dimandikan gimana, hukumnya sunnah, jadi paham ya jelas, ya tidak wajib, boleh, karena mungkin satu keadaan, belum sempat mandi harus potong rambut, kenapa? tukang cukurnya mau pergi, mau tutup, mandi dulu bubar nanti, bisa jadi, jadi ilmunya itu mudah, cukup insyaAllah, Allahuakbar selamat menikmati